Sejumlah calon anggota legislatif yang bertarung dalam pemilu 2024 mempermasalahkan jumlah perolehan suara yang berkurang secara bertahap. Padahal angka perolehan dipantau dari situs resmi KPU. Sejumlah suara calon anggota legislatif yang diumumkan melalui situs pemilu 2024.kpu.id disebut berkurang hingga ribuan suara. Adanya anomali perolehan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU membuat banyak pihak mempertanyakan data dari KPU. Perkurangnya jumlah suara juga dirasakan caleg PDI Perjuangan Dapil Jakarta I, Hari Basuki Chayapurnama. Hari mengaku jumlah suara yang ia peroleh berkurang hingga 3.400 suara. Menurut Hari, jumlah ini berkurang secara bertahap. Hari mempertanyakan, jika betul ada pengoreksian data, apakah perbaikan juga dilakukan secara bertahap? Berkurang itu sampai sekitar 3.400 suara. Dan ini dilakukan secara bertahap. Jadi pada tanggal 18 Februari, jam 9 pagi itu masih 11.251. Seperti yang dikatakan tadi, tanggal 19 Februari, jam 8 pagi, itu menjadi 8.431. Tidak berhenti di situ saja, hari ini tanggal 20 Februari, jam 1 sore, 13.00. Itu suara menjadi 7.866. Jadi ini berkurangnya itu bisa bertahap gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau ini dikoreksi, sistem koreksinya itu bertahap juga atau bagaimana ini? Komisioner KPU, Betty Epsilon Idrus mengklaim, adanya anomali atau perbedaan besar data di sistem informasi rekapitulasi si rekap KPU disebabkan jika ada satu KPPS yang meng-input angka yang tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya dalam satu dapil. Menurut Betty, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya. Di antaranya banyaknya pemegang akun yang tersebar di 800 ribu lebih TPS hingga jaringan internet dan telepon seluler petugas KPPS. KPU memastikan seluruh data sistem informasi rekapitulasi atau si rekap pemilu 2024 tersimpan secara aman di pusat data yang berada di Indonesia. Kenapa angka anomali itu ada? Karena saya KPPS, masnya KPPS, mbaknya KPPS. Ada salah satu dari kita yang tidak menyesuaikan dengan angka yang sebenarnya maka data kita tidak akan kompatibel dalam satu dapil. Oleh karenanya sistem menemukan, ini tidak kompatibel. Silahkan diperbaiki oleh siapa? SOP-nya diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota untuk presiden dan loker presiden. Dan juga demikian juga untuk tadi DPR, DPR, DPRD, DPRD diperbaiki oleh KPU. Sistem rekapitulasi suara pemilu 2024 atau SIREKAM merupakan alat bantu yang disiapkan KPU untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil penghitungan suara TPS. Meski demikian, hasil resmi penghitungan suara berasal dari penghitungan berjenjang yang dilakukan mulai dari TPS, PPK sampai KPU.